Intro Nah, itu kan musim hujan, banyak penyakit, banyak nyamuk Banyak nyamuk ternyata bisa menyebarkan penyakit, yaitu demam berdarah dengwe Dan banyak nih mitos masyarakat yang berkembang, bahwa katanya kalau kena demam berdarah Maka bisa diatasi dengan minum jus, jus kurma atau jambu nih, benar gak ya? Mitos atau fakta, langsung kita tanya dengan dokter spesialis penyakit dalam, dokter Wisman dari Wisnu Halo dok Selamat datang, terima kasih banyak dok Gimana nih dok, mitos atau fakta nih dok Apa ini, yang mana? Katanya kalau sakit demam berdarah, ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi jus kurma Mitos atau fakta dok? Mitos Mitos ya? Mitos Jadi kalau ditanya apakah bisa menyembuhkan, jawabannya jelas banget mitos Intinya sebenarnya kan kita perlu cairan Jadi mau cairan, mau jus apa aja boleh gitu Mau kurma, mau jambu, mau bank uang gitu aja boleh gitu Jadi bukan kurmanya atau bukan jus buah apa, tapi lebih ke cairannya Karena kan banyaknya hilang cairannya dok ya ketika demam berdarah Prinsipnya cairan ya, bukan mau jus buah apa, buah apa, buah apa Kata-kata orang jangan dipercaya dulu Iya betul, spesifik kurmanya gitu sih sama sekali enggak ya Ini kan tadi spesifik ke kurmanya gitu Enggak, mitos lah, mitos Oke kita masih punya mitos atau fakta berikutnya nih dok Bahwa demam disertai mimisan pasti sakit demam berdarah dengwe Mitos atau fakta? Mitos Mitos Karena sebenarnya semua demam yang tinggi itu bisa menyebabkan mimisan gitu ya Apalagi ya bahkan enggak pakai demam aja juga bisa mimisan gitu loh Jadi tidak betul, ada banyak sekali penyebab demam Baik virus, baik itu bakteri Itu bisa bikin demam kalau dia sampai tinggi sekali Demam tinggi ya, itu sampai berapa Celsius dok kira-kira? Sensitifitas orang-orang, pukul darah disitu beda-beda Ada yang baru 39 udah pecah, ada yang 38 udah pecah Ada yang harus sampai 40 gitu, tapi memang harus tinggi sih Oke, jadi itu bisa timbul akibat apa saja ya Demam apa saja Oh gitu Dok, berikutnya nih dok Mitos atau fakta bahwa jika demam berdarah sebaiknya minum jus jambu atau angkak untuk meningkatkan trombosit Mitos atau fakta? Ini mitos atau fakta dok? Mitos 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 semua ya dok Oke, ini mitos Kenapa? Karena tadi ya udah disinggung juga bahwa sebenarnya yang dipentingkan itu adalah cairannya Jadi minum jus apa saja boleh Nah ini spesifik banget tadi jus jambu sama angkak Angkak itu sebenarnya sangat tidak disarankan untuk orang-orang yang demam berdarah Kenapa? Karena kalau orang minum angkak itu buang air kecilnya dan air besarnya bisa menjadi warna merah Sedangkan itu adalah salah satu tanda kalau orangnya ada perdaraan atau tidak kan juga merah Takutnya nyaru gitu loh Iya betul Ini angkaknya atau ini perdarahan Padahal kalau dia sudah sampai perdarahan di saluran cerna itu kan sesuatu yang serius gitu kan Malah jadi tidak bisa terdeteksi gitu Jadi kami-kami yang dirawat itu kita sepakat untuk dokter-dokter jangan sampai minum angkak Selanjutnya kita masih punya mitos atau fakta bahwa nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah cenderung menggigit pada siang hari Mitos atau fakta nih dok? Kalau jam 10 itu siang atau pagi ya? Itu masih pagi menjelang siang dok Oke jadi gimana jawabnya ya? Soalnya sebenarnya yang sering itu adalah pagi atau sore Atau sore? Jadi jawabnya apa ya? Mitos Mitos ya Karena kalau pagi itu bukan bagus deh Yang banyak menggigit itu antara jam 8 sampai jam 10 pagi-pagi Sama sore-sore sekitar jam 3 atau jam 4 sampai jam 5 atau jam 6 Itu nyamuknya beredar ya? Nyamuknya lagi Lagi antri Justru kalau diperhatikan itu jamnya adalah jam anak sekolah Nah dan jam main dok sore-sore Iya betul jam paginya jam lagi di sekolah yang memang ya bukan iniin sekolahnya ya Tapi kan kita gak tau kalau di sekolah gitu kan Sedangkan satu lagi jam main juga banyak di kebun dan lain-lain gitu Memang itu jam-jam sensitif Jadi ini mitos dok ya? Kalau siang hari jamnya mitos? Mitos ya Mitos oke Tapi tetap aja ya kalau misalnya digigit nyamuk tetap harus waspada juga ya dok ya? Mungkin kalau digigit nyamuk kalau saya sih bisa ya pas digigit tuh nyamuknya kita lihat aja warnanya apa gitu Nah bagaimana dok cara mengenali bahwa ini nyamuk Aedes aegepti? Gampang sih sebenarnya nyamuknya khas banget Belang-belang Belang-belang ya? Belang-belang hitam-putih Iya betul khas banget Dan dia agak lama ya kalau saya ngerti dia agak Agak lama minumnya ya? Agak kurang ajar ya? Udah kita goyang gini dia masih nempel gitu loh Teng-teng-teng ya Jadi gitu kita bisa lihat oh ini Aedes aegepti Dan yang itu betina doang loh Jadi aneh ya Yang suka gigit itu yang memang menularkan itu adalah nyamuk yang betina Oke masyarakat mungkin ingin tahu nih ya dok ya Prosesnya nih dok dari mulai digigit oleh si Aedes aegepti betina sampai dok Muncul gejala Muncul gejala Berapa hari dok mulai dari digigit nyamuk sampai muncul gejala Oh oke Nah ini berapa hari dok mulai muncul gejala ketika semenjak digigit nyamuk Iya Jadi memang kalau kita digigit itu kira-kira 4 sampai 6 hari Baru muncul kejadian-kejadian seperti ini Yang pertama kali itu kan demam tinggi mendadak Itu keras banget Jadi anaknya masih main-main, masih main bola Tiba-tiba pulang demam Dipegang demamnya dan langsung tinggi Menggigil dok demamnya? Bisa menggigil, bisa enggak Karena orang kalau demam tinggi sekali itu kan memang jatohnya agak menggigil ya Yang khasnya adalah mendadak dan tinggi langsung Mendadak dan tinggi langsung Iya ada kan yang suam-suam gitu ya malu-malu gitu demamnya gitu Ini enggak, ini langsung tinggi gitu Ini langsung tinggi Iya kira-kira 4 sampai 6 hari kemudian ya setelah digigit Nah kemudian badannya pegel-pegel Kayak flu dok ya seperti itu ya Iya kayak flu ya, persis kayak flu Jadi pegel-pegel, sakit otot semua gitu ya Sakitnya ada yang sangat heboh sekali, ada yang tidak Tapi sebagian besar ya pegel lah gitu jatohnya ya Kemudian juga sakit kepala itu jelas banget Karena semua infeksi virus itu menjatohnya sakit kepala Dan sakit kepalanya parah dok ya Dan nah ini yang khasnya sakit pada bagian belakang mata Sebenarnya enggak semua pasien juga ada sakit di belakang mata ya Tapi sih pusing hampir semua sama mual itu juga hampir semua Hampir semua seperti itu Hampir semua pasien datang itu karena sakit kepala yang tidak tertahankan dan mualnya Nah dok apakah semua penderita demam berdarah ini akan disertai dengan bintik-bintik merah pada kulit? Tidak Tidak Kalau yang masih stadium 1 itu belum ada bintik-bintik merahnya Jadi kita tahu demam berdarah itu ada beberapa stadium Ada stadium 1, 2, 3, 4 Stadium 1 itu kita sebut sebagai demam denge Demam denge itu hanya hematokritnya yang sedikit naik Trombositnya masih lumayan bagus Tetapi demamnya dari gejala tadi ada semua gitu ya Nah itu masih bagus tuh Enggak ada bintik-bintik sama sekali yang kita sebut petekie gitu ya Nah kalau stadium 2 mulai ada tuh Mulai ada trombosit mulai turun Tapi orangnya masih lumayan baik lah Tekanan darah semua masih bagus Stadium 3 tekanan darahnya mulai turun Stadium 4 itu shock Pada saat shock itu ya itu yang jadi dokternya tuh stadium 3 aja udah dek-dekan deh gitu ya Karena harus kejar-kejaran cairannya banyak sekali Dan tentunya sebelumnya ada muntah-muntah juga dok ya Enggak selalu juga ya Enggak selalu Ada orangnya tenang-tenang aja Karena apa? Karena orang yang nyampe di stadium 4 itu yang shock Itu justru biasanya orangnya udah seger Oh oke Itu yang bikin bahaya orang demam berdarah Dia demam kira-kira sampai hari ketiga keempat gitu Orangnya setelah itu merasa seger Udah gak demam lagi Mencoba untuk aktivitas Tapi pada saat itulah labnya sebenarnya lagi jelek-jeleknya Selanjutnya mitos dan fakta adalah Ramuan sari daun papaya bisa sembuhkan DBD Mitos atau fakta dong? Mitos lagi Mitos lagi Jadi daun papaya jujur ini saya baru denger sih ya Ada yang makan daun papaya Tapi itu mitos gitu Karena demam berdarah itu gak ada obat yang dikasih terus sembuh Obat aja gak ada gitu Didiemin juga sembuh sendiri gitu ya Kalau dia gak kekurangan cairan sebenarnya juga sembuh sendiri Karena dia virus Virus itu sebenarnya kita bisa sembuh sendiri Kalau dari tahan tubuh kita kuat gitu Tapi dok kan ini katanya memang gak ada obat spesifik ya Dan bahkan bisa sembuh sendiri tadi itu terbilang Iya betul Tapi banyak nih sebagian orang yang justru makin memburuk gejalanya Nah ini kenapa dok? Ya karena sebenarnya kan ada fase-fasenya ya Tadi mungkin sudah ditayangkan sedikit Kita fase pertama tuh fase demam Fase demam tuh ya demam tinggi semua orang juga pasti ngerasa gak enak Nah pada fase demam yang kira-kira sampai 3-4 hari itu Terus masuk ke dalam fase kritis Nah fase kritis ini beda-beda juga semua orang Ada yang kritis benar-benar sampai trombosita rendah banget Sebenarnya dilihat bukan trombosita aja loh Hematokrit itu penting banget Makin tinggi hematokritnya makin mungkin dia shock gitu Nah fase terakhir fase pemulihan Sebenarnya semua orang melewati fase itu gitu Tapi berbeda-beda ininya Ini langsung berapa hari dok biasanya? Kalau sampai fase pemulihan itu kira-kira 7 hari Oke selanjutnya mitos atau fakta nih dok Bahwa fogging saja cukup untuk mencegah penularan demam berdarah dengue Mitos lagi Tidak cukup ya dok ya harus ditambahkan apa dok? Yang iklan-iklan itu loh 3M ya gitu Jadi 3M jadi kita pertama harus menutup Jadi semua ada yang kelihatan menampung air itu ditutup Kemudian mengubur Mengubur dan menguras Jadi yang kita punya kaleng-kaleng bekasnya Tetap itu sebaiknya dikubur Kemudian juga yang terakhir kita sebaiknya menguras Atau M yang ketiga ada yang bilang menguras bak mandi Atau ada juga yang memberikan menaburkan abate Abate ya Supaya jentik-jentik nyambuknya mati ya Iya karena kan kalau yang di fogging hanya yang dewasa aja Iya jentik-jentiknya lah kenal Iya betul Selanjutnya nih dok Mitos atau fakta Jika sudah terkena demam berdarah Tidak akan terkena lagi Iya Mitos lagi Mitos lagi Kenapa karena virus demam berdarah itu ada empat macam Ada empat strain ya Nah empat ini kalau orang sudah kena yang tipe satu Bisa aja dia kena yang tipe dua di berikutnya Bisa aja kena yang tipe tiga gitu Tapi biasanya sih gak berulang ya tipe satu Besoknya tipe satu lagi biasanya sih gak Jadi kenanya yang tipe-tipe lain Jadi masih bisa terkena kembali Iya Jadi siapapun bisa terkena demam berdarah ya Iya betul sekali Gak cowok, gak cewek, laki, perempuan Bisa Iya Selama Tua muda juga Tua muda juga ya Selama nyamuknya masih ada Virusnya masih ada Itu pasti masih bisa menular kemana-mana ya dok Iya Makanya sangat penting untuk memutus mata rantai penularannya Betul sekali Mungkin dok bisa kasih tips nih dok Tipsnya dok Bagaimana sih dok caranya Iya kalau tipsnya yang pasti tadi 3M itu ya Jadi kita harus apa ngeliat sama-sama Karena mungkin spesifiknya adalah nyamuk ini justru gak suka di yang tempat-tempat kotor Beda gitu ya Justru tempat-tempat bersih Jadi kalau ada tempat yang bisa menampung air Itu segera kita tutup Kemudian juga menguras air-air yang ada Dan juga mengubur kalau memang banyak kaleng-kaleng bekas yang kira-kira bisa menampung air Iya dan sebenarnya ada vaksin yang bisa untuk mencegah demam berdarah ini gitu Tapi saat ini sejak mungkin kalau gak salah akhir tahun kemarin Vaksin ini tidak terlalu direkomendasikan lagi Karena memang ternyata untuk orang-orang yang justru belum pernah kena demam berdarah Itu kalau di vaksin malah kena demam berdarahnya di kemudian hari bisa lebih berat Nah itu juga kita kurang begitu tahu apa alasannya Tapi saat ini kan kita masih seperti post marketing survei gitu ya Jadi terlihat bahwa ternyata orang-orang yang diberikan vaksin itu Di kemudian hari kalau kena malah menjadi lebih berat Tapi untuk orang-orang yang sudah pernah kena demam berdarah Vaksin ini cukup efektif gitu Cuma sayangnya vaksin ini lumayan mahal ya Iya lumayan mahal Tapi yang pasti untuk penonton di rumah Jangan hanya menggantungkan kepada fogging ya Tapi juga aktif nih melakukan 3M Menguras bak bandi Menutup media penampung air Dan mengubur benda-benda yang bisa menampung air hujan dok ya Iya jadi harus rajin-rajin melihat nih ya Rajin-rajin melihat nih ditampungan bak airnya tiba-tiba Ada yang jentik-jentik Waduh bahaya Bisa ditaburkan abate atau dikuras Intinya jangan mager ya Oke udah 60 menit nih Terima kasih banyak Sama-sama Sangat jelas sekali Semoga ini bermanfaat untuk semua pemirsa yang nonton Dan jangan lupa untuk pemirsa Ayo Hidup Sehat Selalu nonton program Ayo Hidup Sehat Terima kasih telah menonton